Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau ngasih tips membandingkan kayu jati tua dan jati muda ini lemari gending dua dan sama dengan gending dua juga Hai perbedaan antara jati muda dan jadi tua kalau jadi muda kayak gini putih putih coklatnya dia agak putar kalau jadi muda coklatnya agak putar ini putih ini coklat jadi coklat jadi agak putar kalau jadi suberan coklatnya dia sangat kuat warnanya sangat kuat coklatnya sangat coklat dan coraknya kalau jadi tua caranya seperti ini pasti dia bercorak seperti ini ini belum digerenda ini masih baru selesai digarap jadi belum digerenda jadi kalau jadi Tuhan untuk coklatnya dengan jati yang muda kalau muda putih ya ini merahnya sedikit ya jadi coklatnya itu agak pudar kalau putih ini kalau muda coklatnya ada sama dengan ini dia kuat coklatnya coraknya sangat jelas coraknya sangat jelas walaupun ini putih ini putih tapi coklatnya dia sangat kuat sama coklatnya sama beda dengan ini ini putih tapi coklatnya pudar dan coraknya tidak begitu kelihatan tua tapi ada putihnya ini jatinya tua ada putihnya tapi coraknya sangat kuat jadi ini jati tua itu tips sederhana dari saya yang berguna antara jadi muda dengan jadi yang tua ini jadi yang tua kalau jadi tua dalamnya proses ngukirnya ya guys proses ngukir namanya Ahmad Abbas Ardiyato senior di Rian Mabel hari ini karyawan tiga yang masuk untuk proses finishing tiga karyawan yang masuk ini di Pantiara namanya ada di Pantiara ada di Pankera ini proses meja makan proses cukup semoga tips tips berbandingan antara kayu jati tua dan muda berguna cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati